Oke guys, good morning Selamat pagi And welcome back to my channel Dira Dirmawan And Roberto Kabul Sugrianto Oke, so He is on side me Selamat pagi Bapak Roberto Kabul Sugrianto Oke sobat-sobat Ini Kita melakukan Review ya Jadi Dikit-dikit review Dikit-dikit review Padahal nanti Kamu saatnya saya review Suatu ketika Ya, ini adalah salah satu Jalan Pulang ya Jalan pulang menuju ini Kota Lumajang dari Partai Bambang Nah, ini sobat Jadi ada beberapa Apa namanya Pohon yang bagus ya Nah, ini Nah, ini kayak Pohon-pohon mati Nah, ini Kondisi geografis sobat ya Jadi kondisi geografis Seputaran Pantai Bambang So, Pantai Bambang Lokated in Pasirian Distrik Rumah Lumajang Regensi ya Jadi, apa namanya Terletak di Apa namanya itu Kecamatan Pasirian ya Bapak, pelan-pelan ini ada Pohon pepaya Ini bagus-bagus ya Ini ada perkebunan pepaya Sobat Sobat, nah Sebenarnya berhenti sebentar Kita lihat pepayanya ya Bapak, terlanjur sudah Oke, lanjut sudah Tapi, Mas Anu ya Kurang tahu Karena ini kemarau panjang sih Sebenarnya Jadi, barangkali Enggak tahu Bagus enggak itu Buahnya Kalau buahnya kelihatan bagus Tapi masaknya Nah, ini kondisi geografis ya Di sana terlihat Apa namanya Gunung-gunung Tapi, kita lihat gunungnya Kayak kering Sobat Maksudnya Tanamannya itu ya Jadi, dia kayak Menguning ya Menguning Nah, ini Suasana Atau kondisi Daripada seputaran Jalan Pantai Bambang ya Tapi, ini yang keluar Dari Pantai Bambang Sobat ya Kita lihat di sini Nah Ini Ini adalah Jalan Banyak debu sekali Di sini Ini sebenarnya Debu dari ini ya Dari Gunung Semeru juga ini Yang Apa namanya Dia naik akibat angin Gitu ya Nah, ini Ini kondisi Nah Terus Ini kita menuju ke Pantai Apa Bapak Eh, bukan ke Pantai Masa ke Jalur Lintar Selatan Jawa Timur ya Khususnya pada Especially Sorry Especially on Di Lumajang Regensi ya Jadi Jalur Lintar Selatan Yang melewati Kabupaten Lumajang ya Ya, memang kan Kalau kita Lihat Pantai Bambang Itu adalah Salah satu pantai Yang terletak Di Selatan Pulau Jawa Sobat Jadi, dia langsung Menghadap ke Samudera India Nah, kira-kira itu Nah, ini kita review Jalan pulangnya Ini Sobat ya Pokoknya review Review Dan review Gitu ya Sampai Bapak Roberto Bingung Apa sih review Gitu ya Ya review Ya review Gitu Jadi, kalau Kata review Melihat ulang Gitu ya Melihat ulang Atau melihat kembali Daripada Bapak Kok terlalu minggir sih Mereview Melihat kembali Bagaimana Atau flashback ya Kenapa Bapak Pilih pinggir-pinggir Yang banyak pasir Kan jalan masih Luas Belah kanan Ini orang Aneh sih Kadang-kadang Gak ngerti Saya mula pikir Ini Bapak Roberto Kabyu Sukuryanto Ya jadi Kalau Mengucap Kabul itu Kalau Bahasa Inggris Bahasa Inggris itu Bukan Kabul Ya Tapi Kabyul Karena ini adalah Bahasa Inggris Dikembain Ya dikombinasikan Dengan bahasa Jawa Medok Jadi Kabyul Jadi Orang Kalau Lompat Lompat Indah Dari atas Ke kelaburnah Nyebur Gitu Ini Kabyul Roberto Kabul Sukuryanto Ini Nah Kita Lihat Sobat Ini Lokasi Daripada Ini Kondisi Geografis Ya Kondisi Geografis Begini Dan Tufografi Cenderung Datar Sobat Ya Karena Dataran Rendah Ya Dekat Pantai Ya Jadi Memang Pulau Jawa Itu ya Sobat Ya Ini Sedikit Kita Ngomong-ngomong Tentang Masalah Geologi Ini Sob Ya Gitu Bapak Tau Ke Geologi Itu Apa Lupa Ya Padahal Robert Itu Ini Lulusan Atau Alumnus Jurusan Geologi Ya Bukan Tau Dia Dimana Di UGM Atau Dimana Nah Secara Geologi Pulau Jawa Termasuk Ini Jadi Tanah Muda Tanah Muda Dia Terangkat Ya Karena Adanya Benturan Benturan Apa Antara Kanan Ini Kita Sudah Masuk Jeles Sobat Australia Dan Apa Itu Nah Ini Bapak Roberto Ini Sudah Mulai Terdas Dan Aktif Ya Karena Akhir-akhir Ini Sering Minum Susu Jadi Tanah Jawa Itu Naik Ke Atas Itu Ya Jadi Pulau Jawa Bukan Tarah Jawa Pulau Jawa Itu Terbentuk Daripada Subduksi Jadi Subduksi Itu Tumbukan Jadi Tumbukan Antara Yurusia Dengan Benua Australia Ya Lempeng Lempeng Apa ya Indo Australia Atau Apa Itu Jadi Yang Yang Jawa Lempeng Yurusia Berbenturan Dengan Lempeng Australia Ya Jadi Lempeng Australia Itu Masuk Ya Masuk Kedalam Sehingga Lempeng Yurusia Terangkat Gitu loh Sobat Jadi Jadi Kalau Apa Namanya Ada Yang Pengetahuan Seminta Sita Ya Jadi Karena Saya Tidak Kelihat Sebelumnya Tidak Mereview Itu Jadi Ya Kira-kira Kira-kira Begitulah Jadi Dia Tanah Muda Ya Jadi Pulau Jawa Itu Tanah Muda Terbentuk Akibat Tumbukan Atau Subduksi Daripada Lempeng Yurusia Dengan Lempeng Australia Begitu Lempeng Australia Masuk Ya Kemudian Lempeng Yurusia Itu Terangkat Dan Jadilah Pulau Jawa Ya Kira-kira Begitu Tapi Kalau Ada Kita Kurang Karena Kita Hanya Sekedar Mengingat Pengetahuan Kita Bisa Tulis Di kolom Komen Ya Untuk Membenarkan Gitu Jadi Ini Adalah Jutaan Tahun Yang Lalu Sobat Loh Wama Sekali Gitu Kamu Itu Belum Terbentuk Sobat Gitu Loh Belum Terbentuk Ya Kita Sudah Terbentuk Tapi Nenek Moyang Kita Masih Anu Masih Ini Bapak Masih Satu Satu Ini Loh Ya Nenek 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 Jadi Ini Bukan Teori Ya Sudah Terbukti Jadi Kita Bukan Berasal Jadi Kerah Sobat Tapi Kita Memang Satu Nenek Moyang Jadi Kera Sendiri Ya Manusia Sendiri Jadi Nenek Moyang Menurunkan Ya Tor Yang Turunannya Itu Berevolusi Ada Yang Jadi dari monyet ada yang jadi apa namanya bapak-bapak ini itu sekitar apa ya kita pecah belum lama kok kita pecah dari golongan monyet itu kalau enggak salah sekitar berapa 10 juta tahun yang lalu barangkali jadi kebun itu nah tuh kalau kebo ya sama juga kebo ya satu nenek moyang tapi lebih jauh lagi nenek moyangnya dicoroni kita ngomong itu mbae 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 banget gitu tapi kalau ketek itu enggak jauh baik kita jadi barang orang ada misalkan bahwa mbak buyut mbak canggah gitu loh jadi kita berpisah dengan kerah itu katakanlah mbak buyut ya itu bisa sudah sudah kira gitu sobat nah sobat ini adalah pemandangan daripada jalur lintas selatan ya jalur lintas selatan adalah seperti ini ya ini kondisinya jalur lintas selatan ya especially in Lumacang Regency Pasirian Distrik ya di Ketamatan Pasirian Kabupaten Lumacang begini sobat ini kondisinya jadi jalannya itu beton ini ya bukan aspal ya beton karena barangkali tanahnya agak sedikit apa namanya apa ya gerak atau apa gitu lah maksudnya jadi dia kalau di aspal mudah apa ya namanya kayak beton beton gitu ya kita lihat ini viewnya sobat ini viewnya ini ke kiri ya Iya ke kiri ini bapak roberto kabul cublu sufrianto nah ini pelan-pelan sobat jadi kita akan beli ke kiri langsung masuk jalur evakuasi nah tadi itu ada nah ini sobat ini ini bagus sekali ini ya ini jalur evakuasi maksudnya ini adalah jalan kalau misalkan ada sesuatu misalkan ada tsunami atau apa ya dari pantai jadi lewatnya sini gitu loh min ini ini jalur evakuasi saya teringat ya waktu itu ketika jalur evakuasi pada waktu itu saya hanya enggak ini bapak waktu ada gempa-gempa ya gempa tsunami itu ya when I was in celibus ya ketika saya di Sulawesi itu saya kira ngapain ada ada jalur evakuasi ternyata betul waktu itu terus terjadi tsunami ya sobat ya di Sulawesi itu saya pikir apa yang namanya oh ya memang artinya kita tidak bisa apa yang namanya menghiraukan kata-kata jalur evakuasi gitu loh jadi akhirnya dari dari pengalaman itu so from the experience dari pengalaman tersebut akhirnya saya sekarang apa ya menamanya ketika ada kata jalur evakuasi itu sesuatu yang enggak bisa disepilikan bapak gitu loh jadi bapak terpenghapal juga ada kata jalur evakuasi dari vakuasi ini jadi apabila ada bencana atau apa gitu ya ya karena kan begini ya sobat ya kita itu kan berada di ring fire ya jadi kita merah jalur api apa namanya Bapak dunia lempeng gitu loh jadi lempeng apa namanya bumi itu ada di ini sobat ada di Indonesia jadi melingkar itu melingkari mulai masuk Sumatera sobat tahu kan sobat Aceh itu ya gempa Aceh masuk jalur Mediterania ya namanya jalur Mediterania masuk terus Sumatera kemudian Jawa kemudian Bali langsung dia belok ke kiri ya dari arah barat dia belok ke kiri Bapak masuk ke jalur sirkum Pasifik Bapak Bapak tahu enggak jalur sirkum Mediterania sama sirkum Pasifik gitu ya jadi Sulawesi itu setelah Sulawesi dia memasuki sirkum Pasifik Sobat gitu loh jadi lang dari situ Bapak sirkum Pasifik ya jalur gempa itu maksudnya jalur apa namanya tektonik gitu ya dia masuk ke pulau Jepang gitu loh pulau Honsu sama pulau Hokkaido gitu ya masuk situ terus makanya Tokyo kan pernah gempa ya waktu lalu itu ya berapa tahunnya salah 2011 kalau nggak salah gempa tsunami itu di Tokyo Jepang tapi tiga hari gempa itu langsung jalan mulus loh Sobat gitu nggak lama-lama seperti di Indonesia sini ya gitu kan orang Jepar itu kan cerdas-cerdas kemudian disiplin kemudian pandai gitu kan pokoknya yang bagus-bagus lah Jepang kalau Indonesia Indonesia ya gitulah gitu enggak usah gue ngomong gitu ya makanya sesuatu yang bagus tuh harus dimulai dari diri kita sendiri itu Bapak ya jadi dari kemana kita harus disiplin harus apa-apa gitu ya sehingga kalau semua orang disiplin semua orang pintar bagus nanti bahasa kita juga akan maju kira-kira begitu Sobat ini masih jalur evakuasi lho Sobat jadi evakuasinya itu kearahin anu ke arah utara ya dari pantai selatan dia naik ke arah utara kelihatannya itu anu Bapak jalur evakuasinya itu Hai titik kumpulnya nanti di Lumajang ya gitu loh ya di Lumajang setelah dari Lumajang nanti terus dibawa sudah mau ke Surabaya mau ke Jakarta gitu loh tempat pengusiannya jauh sekali kalau ke Jakarta silakan evakuasinya diterbangkan ke Amerika ya toh ke Timur Tengah atau ke Eropa bahwa itu loh jalur evakuasinya saya minta di Selandia baru ada di evakuasi langsung di Selandia baru New Zealand gitu ya nah ini karena artinya apa game ini Sobat kalau ada kata-kata jalur evakuasi berarti daerah tersebut adalah rawan gempa rawan gempa atau apa-apa rawan bencana gitu lah bencana sehingga kalau kau cari tempat tinggal itu kalau bisa jangan ada kata-kata jalur evakuasi sobat gitu loh biar nanti kamu tidak di evakuasi yang aman-aman saja gitu loh nah ya kira begitu Sobat kita review daripada jalan Pantai Bantang ya tapi ke arah keluar ya tadi kita sudah lihat jalur selatan ya Bapak tadi ya jalur selatan sudah kita lihat terus ya sekarang kita masuk ke jalur apa namanya utama Malang mana Bapak Malang Lumajang yang lewat jalur selatan ya toh jadi dia ngelewati apa namanya eh dadak vera dadak vera itu Sobat yang dulu sempat apa namanya sempat robo karena leher semeru ya tapi sekarang beberapa tahun yang lalu mengerikan namanya kayak ramping kayak mau amruk nggak sekoko dulu ya kayaknya nggak sekoko dulu malahan koko bangunannya belakang iya ini kayak aduh ini jarur evakuasi apa Bapak nggak kokoh kelihatannya bangunannya yang ini oke Sobat ini review kita ya dari jalan apa-apa tembak Bang so begini tadi kondisi geografisnya topografinya kemudian terus apalagi ya kalau demografi kita tidak membahas demografi sob jadi kita cuma membahas geologi juga jadi cara geologi tadi sudah disebutkan ya kalau ini merupakan tanah muda dan apa namanya eh ya cenderung juga rawan bencana ya karena dia merupakan apa jalur dari atau Pulau Jawa itu terangkat karena tumbukan ya tumbukan dua lempeng eh tektonik ya tektonik ya gitu loh Sobat 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 ini mana saja sih kalau pada tidur ngantuk gitu loh kalau nggak kalau nggak ngantuk di komen dong jangan-jangan Sobat ini tidur semua kayak Bapak Roberto sudah ngantuk-ngantuk dong oke Sobat kita diakhiri sampai mana Bapak jalan ini ya sampai jalur lintas selata eh jalur selatan Anu Malang Lumajang oke sebelum lagi Sobat sebenarnya kita mau review apa orang cari pasir ya di salah satu sungai yang terletak di mana itu Bapak ya Pasirian ya Pasirian itu Bapak ya Bapak awas hati-hati ya ini ada pecah roda tiga mungkin Sobat ini kita tidak lama lagi sudah ketemu dengan jalur lintas selatan Malang-Lumajang ya jadi maksudnya ya Malang-Lumajang yang lewat Gunung Semeru ya sebenarnya indah Sobat cuman kita enggak apa namanya enggak berani karena Gunung Semeru itu loh sering meletus Sobat itu ya nah kira-kira begini Sobat so ya I think here you are ya jadi saya kira beginilah daripada kondisi jalur lintas bukan jalur lintas ini ya jadi dari mana Bapak evakuasi ini oh dari evakuasi itu ya tidaknya jalur evakuasi tapi jalur pantai Mbambang keluar dari pantai Mbambang sebentar lagi ini sudah masuk ke jalur lintas selatan maksudnya jalur Malang-Lumajang yang lewat selatan Sobat itu tapi sudah dilewati lagi ya Bapak ya itu kayaknya ya evakuasi ya evakuasi dari sana masuk ke sini sih kalau tempatnya Bapak ada kata-kata jalur evakuasi enggak ya enggak ada ya berarti tempatnya Bapak itu aman dari bencana gitu loh Sobat jadi dirika itu kalau kau cari rumah rumah maka sebaiknya kau cari rumah yang tidak ada embel-embel jalur evakuasi gitu ya tapi bagaimana kalau kau bilang ya enggak ya emang aku sudah disitu sih rumahku disitu ya enggak apa-apa artinya kau sudah biasa dengan bencana gitu loh cuma kau harus hati-hati saja Sobat gitu loh ya ya semoga tidak terjadi bencana nah itu ya kanan atau Bapak nah sobat kita sudah masuk jalur Lumajang Malang Sobat itu ya Lumajang Malang Oke nah ini lumat Malang Lumajang sobat ya Malang Lumajang ini bataleg bataleg siapa sih idealisme kok berewok-berewok menaklukkan gitu nah nah ini sudah masuk jalur Malang Lumajang ya artinya jalan yang menghubungkan kota Malang dengan Kabupaten Lumajang sobat Hai ini ini and it time Mr. Roberto evapasio jadi dulunya Bapak Roberto pernah lewat sini ya at first time jadi ketika dia pertama kali mencari apa seribu gawan panindito gitu ya ini cita-cerita ya Pak Pak Roberto itu untuk menghilangkan ini ya sesuatu yang negatif waktu itu dia melakukan bisikan gaib sobat gitu ya nah bisikan gaib nah ini bagus sobat itu bisikan gaib dia kan kayak begini supaya kau bisa hidup sempurna dan keluar dari karma-karma buruk gitu ya kau harus pergi ke apa namanya melintas sebuah gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu jadi kau harus melintas ke apa kau harus pergi ke arah timur melintas daripada gunung tertinggi di Pulau Jawa ya atau waktu itu apa namanya jadi menyampaikan untuk apa ya apa bapak itu gunung mahameru ya jadi hei anakku supaya kau terlepas dari sesuatu yang buruk dan sesuatu agar kau dapat sesuatu yang lebih bagus kau harus bisa melintasi gunung mahameru aku harus pergi ke arah timur gitu katanya waktu itu ya gitu dan ini Bapak Roberto disuruh mencari yang namanya Sri Begawan Panindito gitu loh sobat gitu loh nah setelah itu di dalam perjalanan sudah disampaikan sebenarnya kau akan menemui anak kecil ya toh dan anak kecil itu akan apa namanya membuat kau menjadi kacau jalanmu gitu ya maka jangan kau hiraukan gitu ya nah awalnya Bapak Roberto ini malah dia nurut waktu itu ya waktu itu nurut terus kemudian dia no apa namanya salah jalan ya salah jalan ya salah jalan terus pada waktu itu dia kayak sempat mau putus asa ya waktu itu ya sudah lah saya mau balik lagi tapi dia ingat pesan daripada sang hiang wening gitu ya dia ingat pesan sang hiang wening itu mengatakan bahwa kau harus bisa kau harus mampu melintasi apa namanya gunung mahameru terus akhirnya Bapak Roberto tidak pantang terus dia betul-betul menemui Sri Begawan Panindito gitu loh nah setelah ketemu Sri Begawan Panindito gitu ya nah terus ketemu Panjitonya tuh tercapai lah semua cita-citanya gitu loh gitu ya itu adalah sedikit cerita ya tentang apa namanya seseorang yang mencari apa ya namanya mencari karahayon dalam hidup ya karahayon dalam hidup ya ya toh ya sempat memang untuk menemui Sri Begawan Panindito nah ini baiknya mobil arena oke sobat ini review kita itu kemana-mana ya gitu loh eh oke kita mengapa namanya mengakhiri video ini ya maksudnya ini adalah review daripada jalur pantai Mbambang ke Lumajang gitu ya jadi tadi ya secara gemografi secara temografi secara temografi itu naik turun ya ternyata bahwa ini adalah datar ya secara temografi sudah kita jelaskan kalau secara demografi ya secara demografi itu ini sobat ya bapak tau demografi itu ya jadi demografi itu masalah kayak kependudukan misalkan penduduknya itu suku apa bangsa apa gitu ya dan ternyata memang secara demografi ini adalah terdiri apa namanya dari ada suku Madura ada suku Jawa gitu ya gitu itu kebanyakan ya ini kan bapak gitu ya tapi capek ya kayaknya mau ini ya kayak capek sobat mau review yuk panas ya ini sebenarnya sobat pantainya kita mau review sobat nanti kapan-kapan ada mungkin pagi hari atau sore hari ya gitu ya ini juga orang bacari pasir disini gitu ya pantainya eh pantainya sungainya ya bagus sih gitu loh nah ini 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 sungainya oh ya kita lihat disitu ya ini tambang pasir ya sobat ya kanan bawah ya nah ini adalah jalur bukan jalur nah ini adalah sungai ya sungai dari sungai lah Semeru juga ini ya sungai lah Semeru ini kalau nggak salah kalau naik ke atas dikit ini pasru ya Pak ini pasru jambe ya ini kali pasru jambe nah itu bagus sekali nih sobat view-nya ya view-nya bagus ya kalau gunung Semeru itu kan memang bagus gitu loh gunung Semeru makanya tadi kan ada cerita seseorang untuk mencari kesempurnaan hidupnya harus melewati gunung Mahameru akhirnya ya ya sudah dia sudah melewati gunung Mahameru nah gunung Mahameru kita kenal sekarang itu dengan gunung Semeru sobat gunung Mahameru oke sobat saya kira cukup sekian ya Bapak ya untuk review jalan-jalan terima kasih terima kasih dan sampai jumpa lagi bye